Pemerintah tengah mengkaji sistem gaji aparatur sipil negara atau ASN menjadi skema single salary. Bagaimana mekanismenya? Akan disampaikan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Selamat pagi Renata. Jadi apa perbedaan mekanisme yang sedang digodok ini dengan sistem pengkajian ASN yang lama? Iya Glenis dan juga saudara tentu perbedaannya untuk skema single salary atau gaji tunggal nantinya ASN atau aparatur sipil negara akan menerima satu jenis penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen penghasilan dan sudah termasuk dengan unsur tunjangan. Nah dengan konsep single salary ini nantinya jumlah yang diterima ASN bisa saja berbeda tergantung dari sistem grading atau peringkat nilai harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Nah pemerintah menilai selama ini adanya ketimpangan antara ASN dengan jabatan tinggi dan rendah. Selain karena pendapatannya ini lebih besar untuk ASN dengan jabatan tinggi mereka juga seringkali menempati ataupun rangkap jabatan begitu ya di luar kementerian atau lembaga yang mereka jalani begitu. Nah dengan adanya skema single salary ini memungkinkan bagi ASN lain untuk menerimakan pendapatan dari berbagai sumber tergantung dengan sistem grading yang saya sudah sampaikan tadi. Nah berdasarkan keterangan dari Menteri PPN atau Kepala Bapenas Suhar Somono Arfa nantinya juga skema single salary atau gaji tunggal ini bisa membantu ASN untuk menjaga daya beli ASN setelah pensiun. Yang dimana kalau berbeda dengan skema yang sedang berjalan saat ini, skema yang baru atau single salary ini nantinya akan mengatur pemberian asuransi kesehatan, kematian, dan juga hari tua. Nah senada juga dengan Suhar Somono Arfa sebenarnya ketua MPR Bambang Susatyo juga menyetujui adanya usulan pemerintah untuk menerapkan skema single salary ini karena nantinya bisa menghindarkan rangkap jabatan ASN yang masih lasim terjadi. Nah terkait dengan skema single salary ini lebih lengkapnya mari kita dengarkan keterangan dari Menteri Menpan RB, Aswar Anas berikut ini. Ya itu kan baru eksersis kemarin soal single salary itu kan baru di KPK dan di BKA3, kita lihat modelnya. Karena nanti ini kan juga ada konten, orang yang kerja dengan kekerja, selerinya sama. Nah itulah yang jadi hitungan evaluasi kita nanti kita sepertinya. RUISnya ada ya Pak? Ya di RUISnya nanti ini menjadi bagian yang ada perhatian dari situ. Berarti masalah mekanisme pembelajaran pajaknya masih akan dibahas setelah pemerintah ya Pak? Jadi gini, ini soal single salary ini sorry, ini baru pilot project di KPK dan di PPATK. Sekarang kita tunjangan kinerja tetap menjadi prioritas ya. Karena untuk membedakan mana yang kerja sama enggak. Kan daerah juga beda-beda ini kemampuannya. Tetapi juga negatifnya adalah kadang kita orang ngatur perjalanan dinas rapat di luar kota hanya untuk dapat perjalanan dinas. Karena sehingga plus minus lah antara kinerja dengan efisiensi. Ya selain mengusulkan skema single salary, pemerintah juga tengah mengusulkan kenaikan gaji dan juga pensiunan bagi ASN, TNI, dan juga Polri. Yang dimana masing-masing untuk kenaikannya ini gaji sebesar 8% dan pensiunan ini naik sebesar 12%. Terkait dengan usulan itu sudah disetujui oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah. Yang dimana atas persetujuannya ini sudah ia pertimbangkan berdasarkan 4 poin. Yang pertama yakni 4 tahun terakhir ini ASN, TNI, dan Polri belum mendapatkan fasilitas kenaikan gaji dan pensiunan. Sementara invasi terus terjadi setiap tahunnya. Kemudian juga Said juga berharap bahwa dengan kenaikan gaji ini bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga serta mendorong kegiatan ekonomi lebih luas. Yang ketiga ataupun pertimbangan ketiga ini juga bisa meningkatkan etos kerja bagi ASN, TNI, dan juga Polri. Dan yang terakhir kenaikan tunjangan pensiunan bagi ASN, TNI, dan juga Polri bisa memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang sudah purna tugas. Terima kasih ulasan Anda Renata Panggalo terkait dengan gaji yang akan diterima oleh ASN.